Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Memiliki makna yang positif bagi perubahan pelaku kita ke arah yang lebih baik Teringat apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di kitab Ihya Ulumuddin Ada tingkatan jenis manusia di dalam berpuasa itu Pertama sawmul awam, yang kedua sawmul khawas, dan yang ketiga sawmul khawasil khawas Puasanya orang awam, puasanya orang yang spesial, dan puasanya orang yang super spesial Yang pertama puasanya orang awam ini adalah puasa yang sekedar memenuhi hukum-hukum formalitas Asal sah puasanya karena cukup dengan meninggalkan makanan, minuman, dan hubungan Badan di siang hari Sementara panca indera yang lainnya, mulutnya, pendengarannya, penglihatannya, kaki, dan tangannya Dibiarkan tidak tercegah dari perkara-perkara yang justru bisa jadi menghancurkan dan menghilangkan Seluruh pahala puasanya Orang yang model seperti ini sah puasanya Dia tidak harus mengganti, tidak harus mengkodok puasanya Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa Puasa yang model inilah yang bisa jadi Tidak ada bedanya dengan puasanya binatang Karena hewan pun juga berpuasa Tentu dengan cara-cara yang berbeda Maka kenapa ketika Rasulullah mendapati seorang perempuan Dia sedang berpuasa Tetapi saat itu dia sedang mencacimaki hamba sayanya Lalu oleh Rasulullah disodori sepotong roti Makanlah roti ini Wanita tadi menolak ya Rasul Mana mungkin saya memakan roti itu Sementara saya ini sedang berpuasa Lalu apa jawab Rasul Mana mungkin kamu ini berpuasa Sementara mulutmu masih tidak terjegah Dari kata-kata kotor Dari kata-kata kasar Lalu apa kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya Berapa banyak orang berpuasa Dia tinggalkan makan, minum Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Kecuali rasa lapar dan dahaga Berapa banyak orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan Tetapi ia tidak mendapatkan sedikitpun pahala dari kiamul lailnya itu Kecuali hanya melek malam Dia hanya dihitung sebagai begadang dan seterusnya Inilah satu sindiran dari Rasulullah SAW Mestinya kita berpuasa Naik tingkat Tidak sebatas hanya formalitas Memenuhi syarat sahnya Puasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari Tetapi ada proses untuk naik ke level selanjutnya yaitu puasa Puasanya orang khusus atau spesial Yaitu puasa tidak sekedar meninggalkan makanan, minuman Tetapi juga mencegah pandangan matanya Dari melihat yang macam-macam Melihat yang maksiat-maksiat Tidak melihat mungkin tiktokan yang berujung ke zina mata Dia jaga pendengarannya untuk mendengar dari berita-berita yang kurang benar Maka kata Imam Al-Ghazali Supaya pendengarannya kita itu ikut berpuasa Ketika ada orang menyampaikan berita Dia tanya dulu Ini sumbernya jelas atau tidak Kalau yang membawa berita yang mengatakan ini sekedar kopas saja Itu tidak jelas, tidak boleh didengarkan Atau yang kedua Ini bermanfaat tidak berita untuk saya Kalau tidak bermanfaat tinggalkan Kalau sudah jelas sumbernya Kemudian bermanfaat Berita ini mengandung kebaikan atau tidak Kalau mengandung keburukan tinggal Itu kata Imam Al-Ghazali Cara memuasakan pendengaran kita Supaya tidak terlena dalam gosip, rasan-rasan, ribah dan seterusnya Begitu pula tangan kita Jangan sampai menyakiti orang lain Saya kira dalam konteks sekarang Tangan bisa menyakiti dengan ketikan postingan Yang membuli orang lain Yang membunuh karakter orang lain Memfitnah orang lain Itu sungguh menyakitkan Maka kalau ini tidak bisa dijaga Ya berarti levelnya puasanya orang awam tadi itu Yang bisa jadi tidak ada bedanya dengan puasanya binatang itu Jadi seluruh panca indera ini juga harus dipuasakan Tidak hanya sekedar meninggalkan makanan, minuman dan hubungan suami istri di siang hari Dan yang ketiga adalah puasanya orang yang super spesial Ini adalah orang sampai yang ketingkat pikiran dan hatinya juga Niat jelek saja tidak sempat Kalau level yang khusus tadi itu kan Ketika dia berhadapan dengan kemaksiatan Dia langsung dia cegah gitu Tapi kalau sudah super spesial Niat saja tidak ada Bahkan yang lebih ekstrim Imam Al-Ghazali mengatakan ketika seorang yang sudah masuk ke level khawasil khawas Berbicara makanan itu dianggap batal Setidaknya mengurangi pahala puasanya Jadi kalau masih berpikir nanti buka apa ya Jadi seolah-olah dia tidak percaya Wah Allah itu maha pemurah pemberi rezeki Dia masih mempertanyakan nanti buka apa ya Kalau orang yang sudah khawasil khawas super spesial sini Tidak perlu berpikir nanti buka apa Jalan saja kemana kaki melangkah Cari masjid terdekat Nah disitu ada rezeki Allah Enggak usah mikir nanti masa apa Termasuk ibu-ibu yang masih terus selalu bereksperimen menu ini menu itu Warung sana lebih enak rawannya dari warung ini Kalau masih berbicara urusan-urusan keduniawian ini Belum sampai masuk ke level puasanya yang super spesial ini Maka kata Imam Al-Ghazali Yang masuk ke tingkatan puasanya super spesial itu adalah Para nabi Para salafus soleh Para awliya kekasih Allah Nah mudah-mudahan kita ini terus meningkatkan mutu kualitas puasa kita Jangan sampai berhenti di level puasa orang awam Bapak ibu sekalian rahimahni wa rahimahkumullah Saya ingin menambahkan satu lagi Ada orang yang puasanya itu masuk awam pun tidak Artinya lebih parah lagi dari awam Siapa? Yaitu orang yang makanan bukanya Makanan sahurnya dari harta yang haram Dia masukkan asupan gizi nutrisi ketubuhnya itu dari Barang-barang haram Keringatnya yang keluar adalah dari harta haram Darahnya yang mengalir dari harta yang haram Nafasnya berbau dari harta yang haram Mohon maaf Kencingnya yang keluar itu dari harta yang haram Ini bisa diistilahkan dengan puasanya Saumul Halik Puasanya orang yang hancur binasa Lebih parah lagi dari yang puasanya orang awam tadi Dia berpuasa tetapi makanan minuman itu didapatkan dari harta yang haram Mungkin uang itu dari korupsi Uang hasil penghutan liar di luar gaji resmi Uang sundul, uang sikut Uang-uang hasil meras orang lain Hasil mentipu, mendolim orang lain Lalu dia masukkan ke anak istrinya Disuapkan ke orang-orang yang dibawah tanggungan nafkahnya Maka akan tumbuh disitu Daging-daging dari harta yang haram Dan ini ancamannya sangat keras Setiap daging yang tumbuh dari harta haram Maka pinerhaka lebih utama baginya Lalu Bapak Ibu sekalian Rahimani Rahimahullah Terus saja kita bermuasabah Kita jaga kualitas mutu kualitas kita Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul bersih Makanan minuman dari harta yang halal Terutama para kepala rumah tangga Kita pastikan harta yang kita bawa ke rumah kita Itu adalah betul-betul harta yang halal Karena itu akan kita berikan kepada keluarga kita Dan kita jadikan sebagai beli makanan Beli minuman untuk buka, untuk sahur Itu kita pastikan Sehingga kemudian puasa kita itu Betul-betul terjaga kualitasnya Terjaga kehalalannya Sehingga kemudian puasa ini Betul-betul memberikan dampak Bagi pelakunya Sebagai penyucian dosa-dosa kita Dan kemudian kita naik ke tingkatan Sebagai manusia-manusia yang mutaqin Dan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh